Cerita berikut berlatar di dunia The Seast dan diambil dari komik The Seast Justice League saat itu telah menaklukkan Darkseid Wonder Woman mengikat Darkseid dengan Lasso of Hestia dan memerintahkan Darkseid Untuk mengatakan bahwa dia tidak akan kembali lagi ke bumi Darkseid bangkit dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali lagi ke bumi Karena dia telah mendapatkan apa yang dia incar Darkseid lalu kembali ke Apokolips melalui sebuah portal Setelah mendengar pernyataan Darkseid, Batman langsung mengecek keberadaan Cyborg Ini karena Cyborg merupakan senjata berjalan dengan teknologi Apokolips Ternyata Cyborg sudah tidak berada di bumi lagi Sementara itu di Apokolips, The Seast mengungkapkan alasan Darkseid pergi ke bumi adalah untuk satu hal Yaitu Anti-Life Equation The Seat mengungkapkan hal ini kepada Cyborg yang sudah terperangkap di ruangan The Seat Darkseid muncul dan mengungkapkan bahwa dia telah menemukan Anti-Life Equation dalam tubuh Cyborg Cyborg mengecek Darkseid yang tiba-tiba muncul Muak mendengar ocehan Cyborg Darkseid memerintahkan The Seat untuk memotong lidah Cyborg Sesuatu yang langsung dilakukan oleh The Seat Darkseid menggunakan Mother Box miliknya untuk mentransfer Anti-Life Equation yang dia miliki Dan menyatukannya dengan Anti-Life Equation yang ada di sistem Cyborg The Seat mengungkapkan bahwa penyatuan Anti-Life Equation dengan sistem Cyborg ini akan membunuh Cyborg Dan jika Cyborg mati Anti-Life Equation juga akan musnah Untuk menjaga Cyborg mati dalam proses transfer ini Darkseid mengaktifkan Mother Boxnya untuk memanggil kematian Dan datanglah Black Racer Darkseid langsung menangkap Black Racer The Seat dengan sigap langsung menusuk lengan Black Racer dengan sesuatu yang seperti jarum suntik besar Dengan suntikan ini mereka mentransfer mineral dari tubuh Black Racer ke sistem Cyborg Ini mengacaukan Anti-Life Equation Kekacauan ini menulari Darkseid layaknya sebuah virus Virus ini mengacaukan akal pikiran Darkseid The Seat yang melihat efek dari virus ini langsung mencoba mengirim Cyborg kembali ke bumi Agar tidak memperburuk keadaan di Apokolips Namun The Seat sudah terlambat Darkseid yang berada di bawah pengaruh virus ini langsung menghancurkan Black Racer Darkseid lalu meloncat dari tempat ini dan langsung masuk ke inti planet Apokolips Darkseid melepas kekuatannya di sana dan langsung menghancurkan planet ini Cyborg diteleportasikan kembali ke bumi Tepatnya di kota Metropolis Baru mengijakan kakinya di bumi Sistem Cyborg yang canggih langsung terkoneksi dengan jaringan di bumi Cyborg mencoba membatasi jaringannya agar tidak menyebarkan virus ini melalui jaringan internet Namun dia terlambat Anti-Life Equation sudah menyebar melalui internet Melalui media sosial Dan menginfeksi pikiran orang-orang yang melihatnya melalui layar gawai mereka Orang-orang yang pikirannya terinfeksi mulai bertingkah aneh dan melukai diri mereka sendiri Beralih ke rumah Scott Free dan Big Barda Superman sedang berbincang dengan pasangan New God ini untuk menyelamatkan Cyborg dari Apokolips Superman lalu mendengar teriakan orang-orang Setelah itu dia bergegas terbang untuk keluar melihat keadaan di luar Superman melihat hal yang mengerikan Para manusia kehilangan akal pikiran mereka Dan mulai menyakiti diri mereka sendiri serta orang lain Sontak Superman langsung berfikir tentang keselamatan keluarganya Lois Lane dan Jonathan Kent Lalu di apartmen kediaman keluarga Kent Lois Lane sedang mencari telpon genggam miliknya Damian Wayne saat itu sedang bermain video game bersama Jonathan Kent Damian menyarankan John untuk menggunakan X-ray Vision miliknya Untuk menemukan telpon genggam milik Lois John dengan X-ray Visionnya berhasil menemukan telpon genggam milik ibunya tersebut Dan berniat untuk mengambilnya Tiba-tiba Head Vision dari Superman langsung menghancurkan telpon genggam yang berada di tangan John tadi Superman lalu kembali menggunakan Head Vision miliknya Untuk menghancurkan layar televisi di depan Damian Wayne Sementara itu di Batcave Batman sudah menggunakan komputernya untuk membatasi jaringan yang masuk dan mengaktifkan komputernya dengan jaringan lokal Batman lalu meminta komputernya untuk menjalankan kalkulasi jumlah manusia yang sudah terinfeksi Komputernya mengungkapkan bahwa diestimasikan ada sekitar 600 juta penduduk bumi yang sudah berada di bawah pengaruh Anti-Life Equation Mendengar hal itu, Batman bertanya kepada komputer Apakah jaringan sudah dimatikan di sekitar Wayne Manor? Komputer menjawab bahwa jaringan masih aktif Batman lalu mengaktifkan Electromagnetic Pulse di Wayne Manor Yang langsung mematikan semua perangkat elektronik di rumahnya Kembali ke Metropolis, Superman mengatakan kepada Lois bahwa untuk mengatasi masalah sebesar ini Dia perlu mengumpulkan para anggota Justice League Damian Wayne mencoba menghubungi Batman dengan menggunakan radio khusus Namun kali ini dia tidak dapat menghubungi ayahnya tersebut Superman dan Lois mencoba menenangkan Damian dan mengatakan untuk percaya bahwa Batman akan selamat dari musibah ini Karena dia adalah Batman Di kegelapan Wayne Manor, Batman berusaha mencari Dick Grayson, Tim Drake, dan Alfred Pennyworth Batman menemukan Alfred yang terlihat masih segar layaknya manusia biasa Namun mereka dihadapkan dengan kenyataan yang pahit Dick Grayson atau yang dikenal juga sebagai Nightwing sudah terinfeksi dengan Anti-Life Equation Nightwing yang sudah kehilangan akal fikirannya maju menyerang Batman Saat Batman disibukkan dengan Nightwing Robin menyerang Batman dari belakang dan langsung menggigitnya Batman dengan sigap langsung memukul Robin Batman terlihat tidak sanggup melawan dua anak asuhnya ini Dan langsung memerintahkan Alfred untuk lari kabur dari sini Batman digigit oleh Nightwing dari belakang Batman kembali menyuruh Alfred untuk kabur dari tempat ini sebelum terlambat Cek video-video berikut untuk menonton pembahasan komik DC lainnya Terima kasih